Intro Emang gak bakal ada habisnya kalau bicara soal konflik peperangan di Timur Tengah Mulai dari tahun 70an, beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran ataupun Irak banyak mengalami perseturuan Dan gak jarang juga nih Amerika Serikat turut ikut campur tangan di dalamnya Namun terlepas dari semua kontroversi yang hadir, maka kali ini 7 Menit bakal ngasih referensi 10 film tentang konflik yang pernah terjadi Ataupun fiksi dengan latar tersebut Sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu Biar kalian nantinya gak ketinggalan untuk video-video terbarunya Kalau udah, kita langsung masuk ke film yang pertama Intro Incendid Nah, kalau kalian pengen film konflik Timur Tengah tapi gak terlalu politik, maka incendis ini bisa jadi pilihan kalian Di film arahan Dennis Villeneuve ini, kalian bakal menyaksikan sebuah cerita yang gak biasa dari sepasang anak kembar Dua orang yang bernama Jen dan Simon ini aslinya ingin mencari ibunya yang lama hilang karena perang di Timur Tengah Nah, di sepanjang perjalanannya, Jen dan Simon ini menemukan banyak hal yang mereka gak sadari sebelumnya Tapi yang paling bikin kaget nantinya adalah adegan ketika mereka tahu siapa ayah mereka sebenarnya Meski punya twist ending yang heboh, namun keseluruhan film ini juga gak kalah serunya guys Argo Dari beberapa film arahan Ben Affleck, Argo adalah film yang paling dikenal orang-orang Di film tahun 2012 ini, kalian bakal melihat reka adegan yang cukup mencekam dari perang Iran Pasalnya, film ini ngebahas soal sekelompok agensi CIA yang harus kabur dari Iran Kondisi negara yang udah gak kondusif lagi, membuat Tony dan kawan-kawan harus sembunyi-sembunyi buat balik lagi ke Amerika Jadi bisa dibilang, ini sebenarnya film tentang mata-mata yang gak seheboh James Bond ataupun Ethan Hunt Kalian bakal melihat keadaan Iran yang rusuh dan juga rencana Tony dan teman-temannya yang bakal bikin mendebar-debar Saking rame-nya, film ini mendapat 3 penghargaan Oscar guys Jadi tunggu apa lagi, mending kalian langsung tonton filmnya American Sniper Jadi penembak gitu ataupun sniper mungkin kedengarnya seperti profesi yang keren Tapi di lain sisi, Chris Kyle justru merasakan hal yang sebaliknya American Sniper adalah film keluaran tahun 2014 yang disuter dari sama Clint Eastwood Di karya dia yang ini, kalian bakal dibawa ke dalam kisah hidup Chris Kyle Yaitu salah satu penembak sniper terhebat di Amerika Serikat Selama tugasnya di Irak, Chris ini selalu menembak musuh dengan Jitu Tapi di sisi lain, hal ini membuat dia trauma Alhasil, di sepanjang film kalian bakal disajikan dengan perjuangan Chris melawan traumanya Dan selain itu, film ini juga berusaha menunjukkan kalau perang di timur tengah itu nyaris gak ada manfaatnya Green Zone Mendengar kata senjata pemusnah masa aja udah super banget Apalagi kalau harus mencarinya guys Pasti banyak ancaman yang menyerang dan juga tentunya orang-orang yang pengen membunuh Nah, di film yang satu ini, tokoh utamanya sendiri adalah Miller Yaitu seorang tentara yang lagi bertugas di Irak Jadi, si Miller ini ditugaskan untuk mencari senjata pemusnah yang gak diketahui keberadaannya Dan di sepanjang pencariannya ini, Miller menemukan banyak hasutan dan juga ancaman dari banyak orang Gak cuma itu, ternyata ada juga orang misterius bernama Magellan yang juga mengincar senjata tersebut Kalau kalian penasaran, Green Zone bisa masuk daftar tontonan buat kalian JARHEAD 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 Kisah tentara apalagi di film pada umumnya memang selalu ditunjukkan di bagian seriusnya doang Nah, sutradara Sam Mendes ini nampaknya ingin menunjukkan sisi berbeda dari tentara Amerika Di film yang berjudul JARHEAD ini, kalian bakal menyaksikan sekelompok tentara marin yang ditugaskan di Timur Tengah Film yang berlatar di tahun 80-an akhir ini bakal memberikan kalian gambaran dari tentara yang konyol namun juga setia kawan Namun meski begitu, fokus utama dari film ini tetap aja isu yang serius yaitu soal trauma perang Swope yang merupakan seorang penebak gitu benar-benar merasa semangat ketika ia tahu bakal ditugaskan untuk menembak seseorang Tapi di sepanjang film, karakter Swope ini justru lama-lama jadi meragukan soal tugasnya Beirut Sejauh ini film tentang konflik Timur Tengah yang kita bahas selalu gak jauh-jauh dari perang ataupun tentara Nah, di film kali ini kita bakal ada sesuatu yang beda Beirut adalah film keluaran tahun 2018 yang berkisah tentang negosiasi Bener banget guys, bukan adegan baku tembak yang difokuskan Beirut justru berkisah tentang seorang diplomat Amerika bernama Mason Di sebuah pesta, si Mason ini tiba-tiba dimintain tolong sama Carl soal anak angkat Mason yang bernama Karim Intinya guys, si Mason ini disuruh buat bernegosiasi untuk menyelamatkan teman Carl yang lagi disandra di Beirut Kalau kalian penasaran dengan nasib Mason dan juga yang lainnya, mending abis ini kalian tonton langsung filmnya Body of Lies Di tahun 2008, Leonardo DiCaprio sempat berakting jadi agen CIA yang dirundung banyak masalah Gak cuma dari atasan, tapi juga dari kumbu musuh Film yang satu ini adalah film marahan Riley Scott yang berkisah tentang agen CIA bernama Roger Ferris Yang ditugaskan di Irak untuk mencari informasi intel Dia gak cuma sendiri disana, karena Roger ternyata diawasi juga oleh atasannya yaitu Ed Hoffman Di film ini kalian bakal masuk ke dalam dunia Roger yang pokoknya banyak banget tipu muslihat Dan menurut Roger sendiri, gak banyak orang yang bisa dipercaya ketika dia bertugas Dan hal ini juga bakal kalian rasakan di sepanjang film Body of Lies ini Lone Survivor Konflik di Afganistan memang bisa dibilang panas banget di tahun 2000an Negara-negara adidaya khususnya Amerika mencoba untuk meredam konflik Nah, di film Lone Survivor ini kalian bakal melihat upaya sekelompok tentara Amerika dalam membasmi teroris tersebut Tentara yang dipimpin sama Marcus ini mencoba sekuat tenaga untuk melacak pimpinan tersebut yang bernama Ahmad Shah Film yang satu ini dihiasi dengan banyak banget aksi heroik dari Marcus Dan bagi kalian pengmar film action, maka film ini cocok banget buat kalian guys Pasalnya film arahan Peterburg ini berisi banyak ledakan dan juga aksi penyelamatan yang tentunya seru untuk ditonton World with Bashir Meski film yang setelah ini tergolong film animasi, tapi jangan teragukan kekuatan ceritanya guys Film ini adalah film yang dijamin bakal bikin kalian ngerasa emosional Dengan durasi 90 menit, film ini memiliki konsep yang cukup simple tapi mengena Pasalnya, ceritanya memang didasarkan dari kisah nyata sutradaranya sendiri Di sepanjang film, kita bakal mengikuti kisah hidup Ari selama perang Lebanon di tahun 82 Ari sendiri sebenarnya nggak ingat soal kisah hidupnya Cuma dia mengelilingi dunia untuk bertanya kepada teman-temannya Nah, cerita ini disajikan melalui animasi yang nggak cuma mencekam tapi juga sekaligus menawan Kalau kalian ingin sebuah film dokumenter yang punya konsep asik, maka film yang satu ini bisa banget untuk kalian tonton The Hurt Locker Nggak jauh berbeda dengan Amerikan Sniper ataupun Jarhead The Hurt Locker ini adalah film yang bakal berpusat di kisah seorang tentara yang punya banyak trauma Namun alih-alih seorang sniper, disini kalian bakal disajikan sama kisah tentara penjinak bom bernama William James Selama di Irak, si William ini berhasil menjinakkan bom yang banyak banget Hanya saja karena berurusan sama bom secara langsung, William pun jadi merasa sangat paranoid dengan apa yang ada di sekitarnya Hal ini ditunjukkan dengan sangat apik, melalui cerita yang kompleks tapi tetap mudah dimengerti Selain itu, acting Jeremy Renner disini bikin karakter William jadi terkesan nyata banget Sampai-sampai kita lupa kalau kita sebenarnya hanya menonton film Nah, ulasan soal The Hurt Locker tadi nggak kerasa menutup video kita kali ini Konflik memang selalu nggak positif, tapi semoga kita semua bisa belajar dari film-film ini Kalau kalian sendiri suka film yang mana nih guys, mending langsung tulis aja di kolom komentar di bawah Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!